Intro Aksi unjuk rasa mahasiswa hukum menuntut penuntasan hingga transparansi kasus VINA di depan Mapolres Cirebon, Kota, Jawa Barat berujung ricuh pada Rabu sore 19 Juni. Masa yang berupaya merangsek untuk menemui Kapolres terlibat saling dorong hingga petugas memukul mundur masa. Dalam aksinya, masa mendesak kepolisian khususnya Ibturudiana untuk segera terbuka terkait kasus yang menimpa anaknya dan VINA. Kericuhan ini terjadi di penghujung aksi unjuk rasa yang dilakukan perhimpunan mahasiswa hukum Indonesia di depan Mapolres Cirebon, Kota pada Rabu sore 19 Juni. Masa yang berusaha menemui Kapolres Cirebon, Kota, terlibat aksi saling dorong dengan petugas yang memblokade pintu masuk. Bahkan petugas harus memukul mundur masa yang terus mendorong. Dalam aksi yang kedua ini, mahasiswa mendesak kepolisian untuk menuntaskan kasus VINA yang sudah berlalu terlarut selama 8 tahun. Transparansi penyelidikan hingga penyidikan pun harus dilakukan petugas terkait kasus yang menjadi perhatian publik hingga Presiden Jokowi. Bahkan masa pun meminta Kapolres untuk buka suara terkait kelangsungan kasus yang bermuara di Polres Cirebon, Kota tersebut. Masa menilai kinerja kepolisian patut dipertanyakan karena lamanya proses penanganan kasus VINA. Bahkan penghilangan dua DPO turut membuat kacau kasus yang saat ini ditangani Polda, Jawa Barat. Masa pun meminta Ibturudiana segera terbuka terkait kasus yang harusnya ditangani reskrim di awal, justru ditangani oleh sat narkoba di mana saat itu Rudiana bertugas. Kami, Aliansi Perimpunan Masyukum Indonesia dan juga DPC Promi Jawa Barat merasa kecewa kepada Polres Cirebon, Kota. Kecewanya di mana? Sesuai dengan instruksi Presiden, kasus ini harus segera selesai dan ditangani secara transparan mungkin. Tapi per hari ini kita datang ke Mako Polres Cirebon, Kota, tapi dua kali juga ke Polres Cirebon, Kota itu tidak menemui kami. Berarti kami beranggapan bahwasannya ada apa dibalik ini semua. Ada apa di Polres Cirebon, Kota? Kan begitu. Karena instruksi daripada Presiden saja tidak dilengar. Apalagi instruksi dari masalah kan juga dari kami, Permahi Cirebon Raya. Tuntutannya apa aja, Mas? Kalau tuntutan sama, seperti yang kemarin yang pertama, kita juga menuntut kasus ini untuk ditangani secara transparan, menunjung tinggi keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum. Tapi kan ketiga-tiganya per hari ini juga kita tidak bisa melihat itu. Selain aksi di depan Mako Polres Cirebon, Kota, Masa juga sempat memblokade simpang empat sili wangi dengan membakar ban dan membentangkan bendera merah putih melingkar. Masa pun berjanji akan kembali datang dengan jumlah yang lebih besar hingga kepolisian mau bersuara dan menemui mereka. Dari Cirebon, Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan.